Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat salam dan selamat penonton Oke kita kembali lagi di ngobrol MJUK kali ini Sudah ada teman ngobrol kita Salah satu anak muda Yang saya bilang sangat aktif dan peduli Terhadap dunia Dunia apa ya? Dunia olahraga ya lah ya di Mora Jawa Oke Jadi kita langsung aja buka Buka aja masker dulu Gimana kabarnya? Mustafa Alhamdulillah baik Alhamdulillah Oke Mus Jadi di kesempatan kali ini kita Sebelum lanjut ngobrol kita pengen ngasih tau dulu teman-teman Kita lagi di lokasi Apa namanya? Mbun pagi Mbun pagi ya Namanya Mbun pagi Jadi biar malam biar sore tetap Mbun pagi Jadi kalau Ya jadi kita lokasinya di Mbun pagi ya teman-teman Mbun pagi itu Lokasinya di Andi 5 Nah mungkin sekilas suasananya kalian bisa lihat di belakang kita Di sekeliling kita gimana Tapi nanti kalau teman-teman pengen Apa? Penasaran ya? Pengen langsung bisa Datang aja ke Andi 5 Gang Tirai Iya Gang Tirai Sampingnya Pawon Jogja Samping Pawon Kalau masuk gratis Kecuali mandi bayar Ingat Kalau masuk aja gratis Jadi kalau saya bilang masuk Masuk aja mau foto-foto Tapi tiba-tiba nyemplung? Ya bayar karena sudah nyemplung Oke Nah Dan Sebenarnya juga Ini Bukan hanya Mbun pagi yang sponsori kita nih Oh gitu Tapi Mbapparel Karena saya juga kebetulan pakai bajunya Mbapparel Kasih buka dulu dong Ini baju baru ya? Baju baru jersinya DMJ Yang keberapa ini? Kalau nggak salah Edisi yang kelima Yang kelima ya? Iya Oh logonya nggak Di sebelah sini bro Iya kan? Tuh sebelah sana dia Kalau di sini bukan Oh jadi ini suri baju yang kelima? Iya Oke mungkin kita lanjut aja Gimana Mus? Kegiatan yang sekarang kamu geluti selain sepak bola? Selain bola sama pucal Pucal ya? Iya pucal Jadi sepak bola Pucal juga Sama? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi Nggak ada lagi ya? Iya Tapi kalau kegiatan sosial tetap kan? Sosial tetap Nah ini dia Jadi bukan hanya olahraga Tetapi juga kegiatan sosial Mus ini sering terlibat ya Ini manggilnya apa Mus? Mus atau Topa atau apa nih? Sering banyak yang panggil Bang Mus sih Bang Mus ya? Tapi mungkin teman-teman kalau ngeliat Mus nih Memang tampangnya agak Agak kerem dan tua Tapi dia masih muda lah sebenarnya Tapi memang sengaja kamu tumbuhkan jenis Sengaja Karena ya karena dari almarhum itu kepingin Berwok Biar kelihatan lebih maco ya? Lebih maco Mantap Oke Mus jadi Siap Yang saya tahu Kamu ini kan punya Tim Tim ya Tim sepak bola Ya Itu Apa namanya? Apa? Satu rumpun Satu rumpun Ya Terus ada lagi DMJ Ya itu Pucal DMJ ini apa sih kepanjangannya? Awalnya itu DDI Muara Jawa FC Awalnya DDI Muara Jawa FC Berarti kalau ada anak DDI yang nonton Pasti sudah tahu ya Ya DMJ Dan DMJ itu apa Tapi DMJ ini sekarang lebih Larinya ke tim Lari ke tim ya? Ya ya jadinya itu Ya jadinya itu Belum Belum kita Dili apa Dikasih panjang lah namanya Itu kan Kalau awalnya kan DDI Muara Jawa FC Ya Nah itu juga masih nyari Bagusnya apa gitu Itu karena Apa ya Karena kita sudah jadi tim Bukan lagi di naungan SMP DDI Jadi mau ganti nama lagi? Iya Bukan Cuma mau cari panjangannya Kata panjangnya aja Oh kata panjangannya Jadi termasuk yang saya pakai ini baju DMJ kan? Ya yang baru Yang baru Terbaru ya Yang terbaru Setelah DMJ ada lagi? Setelah DMJ itu Ada lagi Apa? Yang cewek Satu rumpun putri Oh satu rumpun putri Ya itu Larinya ke futsal Bukan ke bola Bukan sepak bola Tapi futsal ya? Tapi futsal Terus Ada lagi? Ada Banyak ternyata Entar Yang pertama satu rumpun Ya itu Itu bola Ya gapapa Bola sama futsal kan hampir sama Oh iya Oke oke Satu rumpun DMJ DMJ putri Satu rumpun putri Oh satu rumpun putri Iya Udah tiga nih Tempat Warcob FC Warcob FC Iya Ini futsal? Futsal Itu kalau Warcob FC itu Anak ngumpul Yang suka main Hobinya main futsal Dari juga Suka bola Jadinya ya itu Dipecah jadi Warcob FC Jadi warcob FC Ada lagi? Ada lagi Apa lagi? Saudara FC Itu anak muda Yang kelima Saudara? FC Itu usia 14 sampai 17 Eh 16 Masih muda disitu Masih muda Iya disitu Anak muda Apa tadi yang terakhirnya? Saudara FC Saudara FC itu Futsal juga ya? Futsal juga Itu naungannya Di delta kemarin Yang delta U15 Yang main ke Dipalaran Nah Mereka-mereka itu Ada sebagian isi-isinya Disitu Saudara FC Eh 5 ini Ada lagi? Ada lagi satu Bisa gila Apa yang terakhir? Charles Ini yang terakhir ini? Iya yang terakhir ini Kalau masih ada saya stop Tanya Capek Charles Iya C-A-L Eh C-A-L-Z Charles Iya Itu Rata-rata orang tanggul Anak-anak dari tanggul Anak tanggul Anak SD atau anak? Campur disitu dia Oh campur Iya Futsal juga? Futsal juga Wah Jadi tadi lebih dominan Futsal ya sekarang ya? Iya banyak Banyak sebab bola Iya karena Pertama kan Covid ini Iya Sepak bola Bersentara mati suri Iya Mungkin bang mangsur Kalau nonton Mungkin bisa dijelaskan sedikit Nanti kenapa Sepak bola masih mati Iya kan Tapi di tempat lain sebenarnya sudah di jalan Sudah Kita aja yang belum Iya Mungkin masih persiapan Bisa jadi Jadi selama ini Futsal Ada berapa tadi? 6 Eh 5 kalau futsal Oh futsalnya 5 ya? Iya Jadi ngurus 5 ini gimana? Sendiri Banyak yang bantu Banyak yang bantu Tetapi kamu itu apa sih sebagai disitu? Manajemen Iya Pelatih Iya pelatih juga Manajemen Iya juga Merangkap Merangkap ya? Merangkap Tapi diantara kelima ini yang lebih Kamu lebih inilah Spesialin Bukan spesialin sih Itu takutnya ini Iya Ada iri-iri ya nanti Maksudnya kamu lebih kemana? Dukung Bukan Kamu lebih ke Dekat-dekat Lebih condong kemana diantara lima klub itu? Mana ya? Kalau dikasih tau juga Nanti iri lagi juga Maksud saya kamu lebih banyak kerja di mana? Oh banyak kerjanya di mana? Kalau banyak kerjanya itu Untuk saat ini sama semua sih Sama? Iya Oke Karena Senin itu DMJ Jadinya saya itu Kalau Mungkin kalau orang TB itu sudah tau Karena setiap Mungkin hampir setiap hari saya di TB Hampir setiap hari di TB ya Karena ngeliat Ah anggotanya Mus lagi Ah Pinnya Mus lagi Iya ngelatih Jadi gini Mus Saya tuh sebenarnya sempat bingung Mungkin teman-teman juga ada yang sepemikiran dengan saya Iya Ngeliat Mus ini Aktif sekali di dunia sepak bola Iya kan? Entah pun sal maupun lapangan besar Saya kira dia pemain Saya kira dulu jadi kipar atau jadi back gitu kan Kalau dulu memang Sempat main bola Sempat main bola SD Sampai SMP Setelah itu enggak? Enggak sudah Saya salutnya disitu Meskipun dia sudah tidak bermain Tapi dia masih berkontribusi ya Untuk sepak bola di Jawa Jadi pelatih Jadi Manajemen juga Langsung Terus ngumpulkan teman-teman yang Yang suka Pucal Pucal atau main bola Dibuatlah komunitas Dan selain itu Dia juga kadang aktif Di Kegiatan sosial Waktu open donasi Sahabat peduli Sahabat peduli Sahabat peduli Sahabat peduli Terus selain itu ada lagi enggak? Kemarin sempat diajekin join Sama IMEMS IMEMS ya IMEMS ya? Ya Selama ini kan Yang saya tahu juga Yang teman-teman tahu juga Kamu itu dari Ini Satrumpun Ya Selain Satrumpun Ternyata ada DMJ lagi Iya Nah Kenapa Saya katakan DMJ yang aktif Karena sudah tiga kali ya Buat baju ya? Bukan tiga kali Sudah berapa kali? Pertama yang Yang hitam Yang MJU Yang besar disini Oh iya MJU ya Baru yang hijau Habis yang hijau Biru Berarti ada empat ya? Biru Merah Merah Ini Lima Putih Bahas jersey Dia ternyata juga Apa? Membuka Membuka jasa untuk pembuatan jersey ya? Jadi Kalau dia buat jersey Nggak kemana-mana Mungkin teman-teman juga Kalau mau pesan jersey Bisa sama Muz Iya Sama apa namanya? MB MB Apparel Mana tadi? Disini Nah ini Kalau udah lihat logo ini MB Apparel nih Kita ikutnya sama Muz nih Dan Dulu sih Saya ada rencana juga Muz MJUP itu mau buat Baju khusus Tim futsal Rencananya mau pesan sama dia Rencananya Tapi belum kesampaian Masih nunggu jenanya dulu ya Jadi teman-teman juga Kalau mau buat jersey Bisa Iya ada IG-nya juga Ada IG-nya ya? Ada IG MB Apparel MB Apparel Kita cantumkan disini Iya Nah Muz Jadi Teman-teman ini Yang gabung di klub Entah dari Banyak klub ini ya Dari Satu Rumpun DMJ NJ Apa lagi? Charles Ya Charles Putri Sama Wargop Saudara Wargop sama saudara Tapi teman-teman ini Orangnya itu-itu juga Atau gimana? Kalau di Charles beda Charles beda ya? Ya kalau Wargop itu Di Satu Rumpun Oh Orangnya Wargop Kadang gabung Satu Rumpun juga? Lain Orangnya Satu Rumpun Berpecah di Wargop Bercah di Wargop? Iya Kenapa Muz gitu Banyak betul? Nggak disatukan aja Jadi satu nama gitu Karena kita ngambil Apa ya Tim yang dulu Semacam timnya Bang Tiar Timnya Bang Tiar kan Kalau lapangan besar Namanya itu Apa ya? Beda ya? Muara Jawa Apa itu? Timnya Bang Tiar itu Nah tapi kalau futsal Itu cabai rawit Cabai rawit Oh Jadi yang futsal beda Yang Lapangannya beda Karena kan kalau Kalau lapangan besar itu kan Orangnya lebih banyak Iya Harus butuh 11 orang di lapangan Nah iya Oke Dan rata-rata semua Anak Muara Jawa Atau ada di luar dari Muara Jawa? Kalau di DMJ ada di luar dari Muara Jawa Ada ya? Ada Sambuja Iya Sambuja handil baru Sambuja itu luas Handil baru Kuala Senipa Handil Handil baru Handil baru ada ya? Ya sama di Senipa Senipa Sambuja Dua-tiga orang Dua-tiga orang ya? Mungkin dari teman ke teman Diajakin Iya diajakin Seru juga Iya Jadi sampai ke sana Nah Kalau tim yang paling hebat Menurut kamu Di antara kelima tim ini Itu paling hebat Maksudnya paling hebat itu Ya sering dapat juara Sering ini Siapa menurut kamu yang paling hebat Di antara Satu Rumpun DNJ Charles Putrinya Warkop Saudara Paling hebat ya Bingung Iya masalahnya Terkadang Apa ya Apa? Rejekian Rejekian Iya Kalau pas ketemu sama musuhnya yang Kan ini ada namanya Ajang Groveoni Di Samarinda itu Walaupun disini Nah itu cuma lima tim Ajang Silaturahmi Iya Nah Kalau pas ketemu sama musuhnya yang kuat Itu ya kita juga agak berat Berat Iya Yang sering juara siapa? Yang sering juara Juara satu Iya lah juara satu Kalau juara satu yang sering sih Warkop sama Saudara Epsi Warkop sama Saudara Epsi Iya Berarti itu yang paling kuat Iya Kan tapi Saudara Epsi itu Dari DMJ juga Anak-anak yang kecilnya Iya tapi sudah pilihan gitu Nah tapi kan saya bilang Iya Di antara klub ini kan sudah punya nama Masing-masing klub Iya Kan saya tanya Klub yang sering juara Maksudnya Ketika dia bawa nama Charles Dia juara Nah Charles ini baru sekali Baru sekali juara? Baru sekali ikut ke Samarinda Saya bawa Langsung juara satu Langsung juara satu? Iya Berarti itu bisa termasuk hebat Iya Karena baru kan? Iya baru Baru dua bulan saya Gabung karena dia bilang Saya mau maju Pelatihnya Kurang aktif Saya bantu Nah Kenapa saya bilang Kenapa saya katakan itu termasuk hebat? Karena Lawannya orang-orang Samarinda? Iya orang Samarinda Tiga tim Dari Dari Satu tim DMJ Oh DMJ? Iya Iya jadinya Jadinya kami dari Mora Jawa Dua Dua tim Dua tim Dan alhamdulillah kita Nggak malu-maluin ke sana Menang Menang Satu sama dua Iya gitu Jadi satu sama dua Iya Jadi Charles Paling hebat Di antara kelima ini Nggak Di antara enam Enggak Terus siapa dong yang paling hebat Yang paling hebat sih Saya tanya menurut kamu Kalau menurut saya jelas Salz Karena dia Baru pertama sudah bisa juara Saudara EFC sih Saudara EFC? Nah Bagusnya nanti Kalau ada waktu Menurut kamu kan saudara EFC hebat Iya Menurut aku Salz Iya Pertemukan ini Salz sama Saudara EFC Siapa yang menang? Bisa Bisa-bisa ya Karena menurut saya Itu juara Itu yang hebat Karena Baru satu bulan ya? Iya Baru satu bulan Atau dua bulanan Ikut main Turnamen di Samarinda Udah juara Iya Itu Kalau teman-teman Nanti Nggak setuju Bisa komen ya Yang mana yang hebat Menurut kalian Ada dari teman-teman Yang nonton Nonton juga Komen aja Saya ini orang Salz ini Saya orangnya DMJ Saya orang satu rumpun Gitu ya Oke mas Sebenarnya banyak sih Yang mau saya tanyakan Ke kamu tentang Klop-klop yang ada di Muara Jawa Karena kamu juga kan Sering banget terlibat Dan berperan Ternyata ini Didikannya Mus Iya kan? Didik juga kan? Apalagi yang baru ini Salz ya? Karena saya kemarin udah Ngeliat kialaknya tuh Tapi kamu juga sempet Kudengar jadi Ketua Ketua Futsal Di Muara Jawa Iya alhamdulillah Dua tahun sudah itu Sudah dua tahun ya? Iya Nah saya taunya itu Baru berapa bulan yang lalu Jadi Selama ini Ketua Futsal itu Saya nggak tahu siapa Saya kira masih ketua yang sebelumnya Si Darmawan Iya Ternyata sudah kamu ya? Iya jadinya pas Kita kan di Muara Jawa itu Ada namanya Liga Muara Jawa Umum Liga Muara Jawa Umum Iya Nah jadinya setelah Selesai Liga 1 Muara Jawa Umum Langsung sudah Saya langsung ditunjuk Untuk Ngelanjutin Jadi ketua Saya sudah masuk Memang jadi anggota disitu Nah Kenapa saya ditunjuk Ya karena Dilihat dari kinerja kan? Kinerja Iya Mungkin dilihatnya kamu aktif Dan ini Makanya ditunjuk jadi ketua Iya Terus Sudah dua tahun ya? Sudah dua tahun Masih menjabat ini? Alhamdulillah Apa ya? Apa? Sudah habis Oh habis masa jabatannya Iya Sudah habis masa jabatan Katanya sudah habis Tapi tetap aktif kan? Iya tetap aktif Tetap aktif bantu-bantu ya? Iya insya Allah Terus yang sekarang siapa? Ketua barunya? Belum tahu Harusnya tak ada dong Gimana sih? Kecuali kamu itu mundur Belum ada pengganti Nah itu masuk akal Kalau kamu Sudah habis masa jabatannya Tapi belum ada ketuanya Ini Iya kan? Oke lah Nanti kita ngobrol sama Orang-orang Futsalnya Mora Jawa lagi Bisa 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 Oke mas Jadi harapan kamu untuk sepak bola di Mora Jawa ini gimana? Kalau lapangan besar harapan saya sih Tolong dari pihak-pihak keamanan Ijinkan lagi lapangan dibuka Untuk ngadain turnamen Ngadain lagi turnamen Jadi izin-izinnya susah ini ya? Iya izin yang susah Ijinnya susah Catat ya izin Sama untuk kan itu Pasti ada juga dari dinas Dari puskesmas itu untuk kesehatan kan Karena kan ini omikron nih Ya jadinya yang itu yang polisi juga Gak mau ngambil keputusan Takutnya salah Apa ya? Intinya susah Iya susah Intinya susah gitu aja mas Pertama izin ya kan? Ya izinnya susah Itu aja? Iya Harapannya itu aja? Sama ya untuk anak-anak bola Walaupun futsal Kalau mau maju Ya latihan Jangan di rumah aja Kalau mau maju latihan? Iya jangan di rumah aja Karena pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo aja Dia datang latihan itu lebih cepat daripada temen-temennya loh Nah Itu sekelas Ronaldo Apalagi kalau cuma sekelas Kayak kita ecek-ecek Mau malas latihan Aduh udah gak usah dah Gak usah berharap tinggi ya kan? Nah ini satu juga Gini mas Mungkin teman-teman yang nonton Kita itu Yang susah buat berkembang Sepak bola di Morajawa Apalagi gak ada Ngadain acara Turnamen gitu ya Penonton Penonton yang terbawa emosi Kelahi Dan itu yang akan buat susah Iya izinnya lagi Sepak bola kita itu berkembang Karena sedikit-sedikit pemain nih Pemain yang Misalnya pemain ini Bersih tegang Iya Dorong-dorongan Sampai ada pukul-pukulan Penonton ini Ikut juga emosi Ikut emosi Kadang ikut turun Ikut ke lain Nah ini Iya Kadang jadi Perhitungan untuk Pihak keamanan Ngasih izin Ngadain acara lagi Apalagi kalau Ada tamu Seperti sanga-sanga Palaran Ada tamu dari luar Jadi Ini mungkin jadi introspeksi Buat kita juga ya Iya Kalau memang kita peduli Kita mau maju Bersama-sama Kita bekerja sama Untuk Ya menjaga Menjaga meredam Dan jangan sampai kita Baper lah Iya Pas nonton bola Lihat pemain klien Mentang-mentang yang di Ini Keluarganya Keluarga Teman Dekat Atau apa Ikut juga emosi Manggil teman Bawa teman akhirnya Ya ini Iya Kedepannya bakal susah Ngadain lagi Ya itu betul kak Karena kemarin sempat Itu sebenarnya Dari jaman saya Waktu main bola Oh begitu juga Sering kayak gitu Oh alah Makanya saya sempat Kemarin mengadain groveo Itu kan Karena Dibilang Yang Bola ini banyak bilang Lari ke futsal terus Bang Mau sini Gak pernah ke lapangan Betul Lari ke futsal Karena kalau di futsal Penontonnya enak Diatur Atur ya Ya Kalau lapangan besar Tempatnya kan terbuka Iya Penontonnya Gak bisa kita atur Dari mana-mana bisa nonton Ya tapi kan Maksudnya saya itu bang Saya panggil bang ya Apa ya Saya tidak mau Dibilang begitu Itu jadinya saya Terobos Cari tahu Saya mau izin Sebisa mungkin Sampai ke kantor polisi Ke puskesmas kemarin Tidak bisa Tetap gak bisa ya 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 udah Gak apa-apa Intinya kita berdua aja Nanti semoga Pelan-pelan ke depan Sudah bisa normal lah Ya Sudah bisa bagus Ya kan Intinya itu aja Kita jaga sama-sama Iya Penonton jangan bapur Dan kalau bisa Jangan ikut main hakim sendiri Iya betul itu Kalau ada pihak keamanan Ya biar dia yang urus Itu bukan tugas kita Baik Mus Mungkin Sebenarnya masih banyak Mus yang pengen kita bahas Tapi nanti kalau bisa Kita lihat kondisi Kita buat Video part 2 nya ya Oh bisa Karena Mus ini Banyak yang bisa kita Gali dari dia Bukan Mus ini udah Mus umur berapa sekarang Yang palsu yang asli Asli dong Apa yang palsu Alhamdulillah mau 23 23 atau 24 23 atau 24 Ya Saya kira 25 26 gitu ya Sunguran sama siapa ya Kalau pemain bola Andi yang enggak Sunguran Andi yang enggak Iya Oke Terima kasih Nanti kita Ngobrol lagi Ini kesorin Kita mau mandi dulu Oh iya Cuburan dulu Di mumpun pagi Bawa baju ganti enggak? Enggak bawa Sayang enggak bawa Tampung nih Udah kamu aja Tampung ya Oke deh Oke siap Teman-teman Nanti kita bakal lanjut lagi Di video-video selanjutnya Bersama Mus Ataupun teman-teman yang lainnya Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax